Intro Fat Fantasy adalah game MMORPG 3D Dengan skenario yang menabjubkan teman-teman Sebagai pemimpin kerajaan Kalian dapat memperluas dan menjelajahi dunia yang ada Ada sekitar 10 kota di peta dunia yang bisa kalian jelajahi teman-teman Nah di dalam game ini untuk mendapatkan lebih banyak kehormatan Sebagai seorang pejuang atau pahlawan Kalian dapat meningkatkan skill kalian teman-teman Seperti contohnya nih ya Meningkatkan senjata, meningkatkan peralatan dan mengembangkan sayap kalian sendiri Nah karena ini game MMORPG ya Kalian pasti akan battle bersama pemain dari seluruh dunia teman-teman Kalian juga dapat menemukan jodoh dalam permainan ini Ya seperti game-game RPG yang bisa pacaran gitu lah ya Ya cocok banget lah buat kalian yang jumblung-jumblungan segitulah Oh iya buat kalian yang ingin download gamenya Linknya udah gue sedia di deskripsi video ini Dan juga ada kode promosinya tuh Biar kalian dapat hadiah dari game Fat Fantasy ini teman-teman Intro Hai para Niki User dan kaum Mibu Jutaan Mibu bahkan tidak menyadari bahwa mereka bisa menghasilkan satu dolar Dalam waktu seribu hari tanpa harus di dalam rumah Dan anda bukan salah satu dari mereka Seperti di judul video kali ini Saya akan membahas seribu dolar dalam sehari Eh tunggu tunggu Sorry sorry kesalahan pengucapan Seperti di judul video kali ini Saya akan membahas anime-anime Dimana karakternya itu Pemalas banget teman-teman Yah disuruh itulah disuruh inilah Kagak pernah mau Ya karena gak dibayar sih jadi gak mau Tetapi di sisi lain Walaupun dia ini pemalas banget ya Dia ini sangat hebat teman-teman Contohnya ya si Oreki Ayano Koji Tanaka Kirito Eh salah Kirito gak masuk men Jadi mending kita buang aja Sana Lu gak guna Kirito Cuma karena Ayano Koji sama Oreki ini kan dia ini jenius gitu ya Gak terlalu hebat di pertempuran gitu Apalagi suruh berantem gitu Ya meninggal emak mereka Kan kasihan Jadi kali ini di list ini Gak gue masukin teman-teman Nah apa saja sih anime-anime Yang karakter utamanya itu pemalas Tetapi memiliki sebuah kekuatan yang spesial Nah tanpa basa-basi Yuk langsung aja kita ke list yang pertama Kyokai Senjou no Horizon Nah mungkin buat kalian yang suka anime-anime Yang main karakternya itu konyol Dan lumayan lah untuk menjadi teman Atau waifu gay kalian Cocok nih dengan kalian temen-temen Karakter utamanya dalam cerita ini Merupakan seorang pemimpin Pasukan Federasi Tinggi Akademi Mustahsi Aridus Nah sekaligus Dia ini adalah seorang ketua osis dari sekolah itu Walaupun statusnya sebagai pemimpin Tori ini kelihatan kayak seperti orang yang Ya kemampuannya biasa-biasa saja gitu Dan dikenal sebagai seorang pemimpin Yang kurang meyakinkan lah ya Tidak kompeten dan tidak terlalu atletis gitu Ateis apa atletis gitu Bahkan dia ini bisa dibilang konyol lah men Sering bugil-bugilan gitu Gak jelas gitu orangnya Pokoknya ya tidak mencerminkan banget lah Sosok seorang pemimpin Jadi kalau dia ini masuk capres 2094 Ya lu mending gak usah pilih lah ya Kasian Indonesia Tetapi tunggu dulu temen-temen Walaupun sikapnya itu tidak mencerminkan seorang pemimpin Tapi itulah kekuatannya Ya Tori ini lebih mengandalkan kecerdasannya Yang membuat dia dapat mengecoh lawannya Dengan tingkahnya dan membuat mereka menganggap Tori ini Seperti ya pria yang tidak berguna lah Atau bodoh Servom Nah mungkin anime ini akan membuat kalian tertarik Untuk memelihara kucing Siapa tau kalian yang belum tau apa itu kucing Bisa kecanduan kucing gara-gara nonton anime ini Apalagi kalian yang belum tau kucing poi Makanya subrek channel ini temen-temen Nanti gua kasih lah link yang terbaru oke Tidak ingin merasa menyesal karena membiarkan kucing terlantar di jalan Sirota Mahiru akhirnya memutuskan untuk memelihara seekor kucing hitam Yang kemudian diberi namak yaitu Kuru Namun ternyata kucing itu adalah kucing setan temen-temen Yang merupakan salah satu dari tujuh Servom Servom itu sendiri adalah seorang vampir yang melayani seorang manusia Sebagai imbalan atas darah mereka temen-temen Dan dengan memungutnya Secara tidak langsung Mahiru telah tanpa sengaja menjadi pemilik atau Eevee Dari kucing yang bernama Kuru tersebut Lu tau sendiri lah ya Kucing itu kan kayak anjing Kalau di dalam rumah ya kerjaannya males-malesan Makanya si Servomnya ini ya males-malesan kayak kucing Kucing anjing emang Sebenernya mereka berdua ini udah sepakat gitu Segera membatalkan hubungan tersebut Tetapi karena mendadak muncul sebuah Servom ke-8 Yang bernama Subagi yang berniat membunuh semua Servom-Servom lainnya Mahiru dan Kuru Si kucing kayak anjing ini Tidak punya pilihan lain Kecuali saling bekerja sama untuk menghadapinya Nah dari sinilah keseruan anime ini dimulai temen-temen Zerokara Hajimeru Mahou no So Nah di sebuah dunia terdapat para manusia Penyihir, manusia setengah hewan Manusia wibu Dan manusia yang mendapatkan 1000 USD dalam sehari temen-temen Ceritanya dimana para witch atau penyihir Yang segala prakteknya itu dilarang Atau sihir-sihiran itu dilarang temen-temen Jika ketahuan menggunakan sihir dan sebagainya Maka mereka ini akan dibakar Rakyat percaya bahwa gereja adalah ajaran yang paling benar Penyihir yang menggunakan praktek sihirnya tersebut dapat membuat tanah dan ladang menjadi kering temen-temen Pokoknya ya merugikan petani lah ya Menculik anak-anak dan sebagainya Zero adalah salah satu penyihir yang tidak peduli dengan keadaan dunia saat ini Sementara Yohei adalah manusia setengah hewan yang ingin menjadi manusia seutuhnya Nah itu adalah dua karakter utama kita temen-temen yang ada di dalam anime ini Petualangan Zero ini sendiri dimulai bersama Yohei untuk mencari Grimor of Zero Sebuah buku ajaib yang didalamnya tersimpan kekuatan yang dapat menghancurkan dunia Nah sementara itu buku tersebut itu sudah dicuri oleh penyihir lain yang bernama Tirdin Nah anime ini cocok banget buat kalian yang suka anime yang ala-ala iseh kayak gitu kerajaannya Nah gue saranin kalian nonton anime ini dah Nejimaki Seirei Senki Dalam perjalanan untuk mengikuti ujian masuk ke dalam Akademi Militer Kekaisaran Katavana Kapal yang karakter utama dan teman-temannya ini tumpangi mendadak karam Karena dihantam oleh badai besar temen-temen Nah akhirnya ya terjadilah ya tuh Titanic temen-temen Si karakter utama dan teman-temannya sekaligus seorang putri berhasil menyelamatkan diri Namun ternyata kemudian mereka terdampar di wilayah musuh Hanya berkat kecerdikan si main karakter Akhirnya mereka ini dapat mampu menyebrang perbatasan tanpa banyak masalah Dan atas jasa mengantarkan Samyu atau si putri kerajaan pulang dengan selamat Mereka ini lalu dianugerahi gelar kesatria langsung dari sang kaisar Akan tetapi ketika yang lain itu merasa terhormat banget karena menjadi kesatria Bagi si karakter utama yang menyimpan dendam pribadi kepada kekaisaran Gelar yang kini mengharuskannya mengupdate tersebut justru merupakan hal terburuk yang pernah dia dapat temen-temen Ya pokoknya gitulah konfliknya Lu tau sendirilah ya One Punch Man Ya siapa sih yang gak tau karakter ini nih ya Si botak dengan kemampuan satu pukulannya Dulunya dia ini rajin temen-temen Konsisten dengan latihan rutinnya Tetapi sekarang ya kayak kalian gitu Ngumpil sambil cebok kerjaannya Kayak orang wibu gitu gak perlu gue jelasin lagi lah ya Sang Saitama lagi Atau masih perlu tuh gue jelasin Soalnya siapa tau ada wibu yang mabok susu gitu belum pernah nonton anime ini Saitama sendiri adalah seorang superhero berkepala botak dengan ekspresi datar Karena ekspresinya yang culun itu ya Dia ini bahkan dimasukkan ke dalam kelas C Di asosiasi superhero sebagai seorang superhero Ya iyalah Dia ini selalu berusaha mencari lawannya yang lumayan tangguh Tetapi setiap kali ia menemukan kandidat yang menjanjikan Selalu saja gitu kan Kalah dalam satu pukulan Contohnya saja nih ya Raja dari para raja monster aja kalah dalam satu pukulan Lah pokoknya ya Lu nonton sendiri lah ya 99% wibu channel ini pasti udah nonton lah anime ini Kalau enggak ya Wajib digrebek tuh rumahnya Siapa tau dapet 1000 dolar dalam sehari kan Bahaya tuh Hina Matsuri Hina Matsuri juga adalah salah satu anime komedi yang lumayan seru nih Bercerita tentang seorang gadis ajaib yang bernama Hina Yang mempunyai kebiasaan buruk Yaitu sering tidur di kelas ketika mulai jam pertama Hingga jam istirahat temen-temen Ya gak beda jauh sih sama gue Ceritanya sendiri bermula dari seorang pewaris keluarga Yakuza Yang sangat hobi mengkoleksi Gucci Bernama Nita temen-temen Tiba-tiba dia ini tertimpa sebuah bola yang berukuran sangat besar di apartemennya Ternyata bola tersebut itu berisi seorang gadis kecil Yang bernama Hina temen-temen Dengan kekuatan psikokinesisnya yang dia miliki Hina pun memaksa tinggal bersama Nita Dengan mengancam akan menghancurkan semua Gucci koleksinya Jika tidak mengizinkan tinggal di apartemennya Nah sejak saat itulah Nita ini terpaksa menjadi pengasuh Hina temen-temen Lah lu bayangin aja Orang Yakuza di Jepang aja ditakuti Lah ini jadi budak si Hina Apa tidak terlalu overpower tuh si Hina Nah buat kalian yang suka sihir-sihir seperti Harry Potter contohnya ya Mungkin ini bisa menjadi referensi kalian nih Referensi? Lu kira lu mau bikin anime? Maksud gue jadi list anime kalian yang mau kalian tonton Berlatar di sebuah dunia sihir Dimana terdapat sekolah bernama Alzano Imperial Magic Academy Di sekolah ini terdapat banyak sekali orang-orang yang terkenal Dan mereka ini adalah murid yang memiliki bakat serta niat untuk mempelajari sihir temen-temen Salah satu diantara mereka yakni Sistine Fable temen-temen Seorang wanita cantik yang sangat terhormat Dia ini sangat ingin tuh mempelajari yang namanya sihir Nah disana ada seorang guru yang bernama Glenn Radar Glenn Radar hanya menyuruh mereka yaitu murid-muridnya itu belajar sendiri temen-temen Hal ini tentu ya membuat murid-muridnya itu pasti muak lah ya Itu guru kontribusinya apa anjir kok muridnya itu suruh belajar sendiri Lu bayangin aja lu bayar sekolah mahal-mahal Malah disuruh belajar sendiri Oh kalau gue ya di Indo pasti pada gerangan Yah gitulah pokoknya Ya itulah anime-anime dimana karakter utamanya ini pemalas banget Tetapi di sisi lain dia ini sangat hebat temen-temen Yah overpower gitulah Manakah anime-anime yang paling kalian favoritin? Tulislah di kolom komentar Oh iya buat kalian yang dapet 1000 dolar dalam sehari Jangan lupa lah ya Donasiin ke gue lah biar gue bisa makan enak Oke? Seperti biasa Thanks for watching this video Saya user-nya Sampai jumpa di next episode Sampai jumpa diあるin Terima kasih.